Intro Masih di pusat jajanan bulan ramadhan di Ben Hill Jakarta Pusat teman-teman Kalau setiap mau buka puasa kebiasaan nih sebagian teman-teman wonder food Yang membeli semua makanan banyak yang alhasil ada yang gak dimakan Ada yang cuman ditaruh di atas meja, ada juga yang makan semuanya Padahal yang paling terpenting di bulan kita berpuasa ini pola makannya harus dijaga Nah penasaran dong bagaimana sih pola makan pada saat kita berpuasa? Coba kita lihat Saat bulan ramadhan pola makan pun sedikit berubah dari biasanya ya Kalau di hari biasa kita bisa makan 3 kali sehari Di bulan ramadhan utamanya itu kita makan 2 kali sehari Nah oleh karena itu kita harus pintar memilih menu makanan saat berbuka dan juga saat sahur Untuk mempertahankan kadar gula darah tetap stabil selama puasa sehingga kita tidak mudah merasa lapar Tidaknya saat sahur kita memilih makanan yang dapat bertahan lama di tubuh Asupan gizi harus seimbang nih antara karbohidrat, protein, dan lemak Tidak boleh kurang ataupun lebih Hindari menu gorengan karena banyak gorengan itu bisa membuat kita mudah haus Sebaiknya kita pilih nasi beras merah sebagai asupan karbohidrat kompleks Untuk menjaga kestabilan kadar gula darah di dalam tubuh kita Seorang pakar kesehatan menyarankan agar saat santap sahur sebaiknya kita konsumsi buah bukan dalam bentuk jus Karena dengan memakannya secara langsung karbohidrat yang terkandung di dalam buah dapat diserap oleh tubuh secara perlahan-lahan Dan membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil seharian Jangan lupa bahwa air putih juga tetap diperlukan loh Meskipun di dalam buah juga mengandung air tetapi minumlah paling tidak 14 air putih untuk menjaga agar tidak terjadi dehidrasi saat puasa Dan yang harus diperhatikan setelah makan sahur jangan tidur lagi Agar makanan yang dicerna bisa diserap dan diproses secara sempurna oleh tubuh Jika Anda langsung tidur setelah makan biasanya asam lambung akan naik Dan hal ini bisa menyebabkan berbagai gangguan pencernaan seperti mulas, kembung dan semacamnya Informasi yang tadi saya bagikan menyangkut pola makan di saat bulan ramadhan itu adalah hasil riset saya Kira-kira sama enggak ya dengan kata ahli? Coba langsung aja kita tanya Kan puasa itu makan waktunya menjadi dua kali Jadi yang pagi saat sahur itu makanlah makanan yang lengkap Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak Tapi dipilih karbohidratnya karbohidrat yang kompleks Bahkan sahur itu sangat penting karbohidrat kompleks Gunanya buat apa? Menyebabkan penyerapan gula di dalam saluran cerna kita itu perlahan-lahan Karena yang kompleks itu tinggi serat Apa contohnya? Makan nasi merah, makan roti gandum, makan kentang dengan kulitnya Karena di kulit kentang ada seratnya sehingga penyerapan gula perlahan Apa hasilnya? Kalau penyerapannya pelan-pelan dia akan terus sampai siang hari Jadi kadar gula di darah karena tetap dapat menyerap makanan pelan-pelan Naiknya pelan-pelan Hasilnya apa? Dia kadar gula darahnya awet Baru akan turun menjelang di sore hari Jadi dia sepanjang kuasa itu energinya masih ada, enggak lemes Terus jangan lupa banyak makan buah di pagi hari di sahur itu, di subuh Nah, biasanya saya menjelang imsa Makan buah utuh dengan seratnya, dengan kulitnya Supaya seratnya tinggi Kan buah itu gula Gula juga kan, karbohidrat diserapnya akan pelan-pelan Nah, waktu dia sudah turun, berbuka dengan apa? Dengan yang manis, benar Tapi manisnya bukan manis yang salah Kolak, tendok, teh manis Jangan gitu, manisnya manis yang sehat Manis sehat apa? Jus buah Buah juga, tapi dijus Kenapa? Karena kita pengen penyerapan gulanya cepat Jadi seratnya jangan diambil Dijus sari buahnya saja Sari buah dipilih buah yang apa? Buah yang banyak air, yang gulanya tinggi Apa? Semangka, melon, jeruk yang manis Itu, dijus Nah, setelah berbuka yang sehat seperti itu Sholat maghrib kan? Habis sholat maghrib Makan Nah, kembali karbohidratnya yang kompleks lagi Karena gula darah kan sudah naik Nah, dipertahankan Makan yang kompleks Nasi merah, ikan, atau ayam, atau putih telur, sayuran Makan buah lagi Makanan yang terlalu berlemak, gorengan Gorengan itu sebenarnya jangan Anda makan di sahur itu tinggi gorengan Itu bikin rasa haus Dan ingat, pada saat sahur, minum minimal 3 gelas Pada saat berbuka sampai tidur, itu 5 gelas Jadi sehari, asupan air tetap 8 gelas Kalau mengikuti saran dari ahli gizi Berarti saya harus berbuka puasa dengan sesuatu yang manis Tapi yang alami Misalnya fresh juice Mungkin saya bisa menemukannya di dalam Ayo kita cari Ah Fresh ya mbak? Iya Ini berapa? 15 Sepertinya saya sudah menentukan pilihan Sekarang saya akan berbuka puasa dengan juice kurma Buat saya ini sehat Dan mungkin saya akan makan nasi gini merah Dan juga ikan bakar Ada tuh di sana Oke teman-teman Miss Calgupami Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton